Pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan sidang KKEP. Satu, terduga pelanggar belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran, baik disiplin, kode etik, maupun pidana. Dua, terduga pelanggar mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan. Tiga, terduga pelanggar telah menjadi justis kolaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama di mana pelaku yang lainnya dalam persidangan pidana di pengadilan negeri Jakarta Selatan berusaha mengampurkan fakta yang sebenarnya dengan berbagai cara merusak, menghilangkan barang bukti, dan memanfaatkan pengaruh kekuasaan. Tetapi, justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengengkap fakta yang sebenarnya terjadi. Empat, terduga pelanggar bersikap sopan dan bekerjasama dengan baik selama di persidangan sehingga sidang berjalan lancar dan terbuka. Lima, terduga pelanggar masih berusia muda, masih berusia 24 tahun, masih berpeluang memiliki masa depan yang baik, apalagi dia sudah menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Enam, adanya permintaan maaf dari terduga pelanggar kepada keluarga Brigadir Joshua di mana saat persidangan pidana di pengadilan negeri Jakarta Selatan, terduga pelanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir Joshua bersimpul dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa sehingga keluarga Brigadir Joshua memberikan maaf. Tujuh, semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan. Delapan, terduga pelanggar yang berpangkat barada atau tamtama polri tidak berani menolak perintah menembak Brigadir Joshua dan sodara FS karena selain selaku atasan, jenjang kempangkatan sodara FS dengan terduga pelanggar sangat jauh. Sembilan, dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerjasama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Sesuai pasal 12 ayat 1 huruf A, PP Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 maka Komisi selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Polri. Putusan Sidang KKIP Terima kasih telah menonton!